So, sekarang gue akan ngebahas tentang 6 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh kandidat pada saat melamar pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Sekarang gue ngomongin tentang pendidikan dan karir, which is kayak buat lo yang baru lulus SMA, sedang kuliah, sedang skripsi, dan mau masuk kerja, mau interview-interview. Ini cocok banget buat lo. Segmen di self-development ini adalah namanya Deep Talk. Nah, kalau misalnya yang influencer muda adalah gue akan banyak share tentang gimana cara memulai membuat konten di social media dari Instagram dan Youtube, khususnya si Youtube ya. So, hari ini gue akan ngebahas tentang self-development, yaitu karir, tentang 6 kesalahan yang paling sering dilakukan saat melamar kerja. Sebenernya gue bingung sih ya, banyak banget orang-orang yang nanya kepada gue hal-hal yang menurut gue gak perlu ditanya. Karena di luar sana gue yakin gak banyak banget creator-creator yang ngomongin tentang HR. Atau lo bisa cari di Google, di Quora, atau macem-macem. Ini ya sebenernya sumber. Nah, tapi banyak banget yang nanya seperti ini akhirnya yang membuat mereka gagal pada saat interview kerja. Pertanyaan-pertanyaan yang gue dapetin di DM gue itu bervariasi ya dari mulai sebelum melamar kerjanya sampai pas melamar kerjanya. So, gue akan bahas makanya di sekarang. Yuk, kita mulai. Ini gue kaget juga sih ya, di DM-DM gue tuh banyak banget orang-orang yang cerita, Bang, gue udah ngelamar perusahaan-perusahaan cuman gak dipanggil-panggil lah. Akhirnya gue liat, coba sini kirim CV lo. Gue liat lah CV-nya dia. Abis itu, gue tanya, lo mau ngelamar perusahaannya apa? Perusahaannya ini-ini bang, lo udah ngelamar kemana aja? Dia ngasih 5 perusahaan yang semuanya itu beda industri dan posisinya yang sesuai dengan background-nya dia. Maka dari itu, gue ngeliat kayak banyak banget orang yang masih belum tau mau ngelamarnya di posisi apa. Padahal itu penting banget. Dia gak tau gue itu cocoknya di posisi apa. Dia gak tau bakat gue itu di posisi apa. Ya jelas aja, kalau misalnya background lo gak cocok sama si posisi yang mau dilamar tersebut, HR gak bakalan ambil lo sebagai calon kandidat. Gue yang sering bantuin HR membuat sebuah modul untuk menekut kandidat, Dari awal juga gue udah set, oh lo minimal harus S1, S1-nya bagian apa jurusannya, terus udah pengalaman apa, pernah kerja di bidang apa, itu semua udah di set. Kalau seandainya lo gak masuk ke kategori itu, yaudah lo. Kalau misalnya lo gak masuk ke kategori itu, ya jangan harap lo ada kesempatan kerja. Jadi solusinya adalah lo harus tau dulu karakter lo tuh kayak gimana, terus lo harus tau dulu background pendidikan lo cocoknya dengan posisi yang seperti apa, baru lo ngelamar. Jadi kalau misalnya lo adalah orang yang tepat dan udah mau ngelamar ke posisi yang tepat, kesempatan lo dapetin kerjaan tersebut lebih banyak. Oke, misalnya ada yang nanya, Bang, gue gak tau nih karakter gue seperti apa. Gue lulusan SMA nih, gue gak pernah ada kayak semacam penjurusan atau kayak semacam khususnya gue ngomongin bidang apa, kayak temen-temen gue yang SMK atau STM. Jadi gue harus kayak gimana ya? Tenang aja, gue punya kabar baiknya buat lo. Sekarang lo cek link video gue tentang tes kepribadian lo di card sini. Gak tau gue disini atau disini suka kebalik kalau misalnya di Gimera. Nah, lo cek disitu, disitu ada link yang gue kasih untuk tes kepribadian lo. Tes kepribadian itu at least bisa memberikan lo gambaran dasar tentang lo itu siapa dan pekerjaan yang cocok itu buat lo apa. Nah, di semua penjelasannya itu ada kok rekomendasi pekerjaan yang cocok buat. So, klik sekarang. Nanti baru nontonin lagi. Nah, yang kedua ini juga sangat pentingnya seperti posisi ya. Orang harus tau posisi dan orang harus tau industri. Industri itu kalau misalnya gue jelasin secara singkat, itu adalah area gitu loh. Oke, lo adalah sebagai misalnya akuntan. Tapi akuntan di perusahaan yang bergerak di area mana. Itu lo harus tau juga. Nah, lo bisa cari taunya adalah dari dulu tuh lo sukanya bidangnya apa. Misalnya lo suka dari dulu tentang tambang. Oh, gue suka banget nih kalau misalnya ngomongin tentang batu bara. Oh, gue suka banget nih pertanian nih. Pertaniannya misalnya bagian gimana caranya bikin beras yang golden rice kayak gitu loh. Nah, berarti lo udah tau nih. Industri lo adalah agriculture. Kalau misalnya lo tau posisi lo tapi lo gak tau lo mau bergerak di industri mana, itu sama aja kayak lo ngelamar pekerjaan sebagai dosen. Tapi lo gak tau mau ngajarin mata kuliah apa. So, lo harus tau banget industri lo tuh apa. Seandainya lo belum tau industri lo apa, lo bisa cek di Google banyak banget sumbernya. Lo cek industri-industri pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, disitu lo pelajarin apa aja industri yang ada di Indonesia. Terus lo pelajarin deskripsinya ngomongin tentang apa. Nah, lo liat mana yang lo suka dan mana yang lo tertarik. Gue mau tau dong temen-temen yang nonton video gue ini, seandainya lo gak perlu tes ataupun gak perlu ngelamar-ngelamar lagi, lo bisa pilih langsung pekerjaan lo. Lo mau kerja di posisi apa dan di industri seperti apa? Please komen di bawah dan masukin nama lo, umur, posisinya, industrinya, dan alasannya kenapa. Lo juga bisa masukin email lo di kolom komen, kalau seandainya ada informasi-informasi menarik tentang posisi dan industri yang lo lamar, gue akan share kepada lo. Beberapa minggu lalu gue interview untuk salah satu klien gue, interview kandidat maksudnya, pas gue tanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Rata-rata kalau misalnya gue nanya kayak gitu, jawabannya cuma dua. Pertama, ngapal atau ngasal? Ya ngasal dulu deh. Ya yang ngasal ngomongnya gak jelas ya. Ngomong ngalorgi dulu kemana-mana, pas ditanya, enggak dong, kan gini-gini-gini nih, kita bantah gitu kan penjelasannya. Dia akhirnya dibilang, enggak pak, sebenarnya saya belum tahu sih perusahaan ini bergerak di bidang apa. Nah itu langsung kurang banget. Udah gak tahu tapi sotoy. Yang kedua adalah ngapal. Ngapal itu kayak gini, rata-rata kalau mesti ditanya, apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Rata-rata jawabannya adalah, ya perusahaan ini adalah perusahaan Inggris, berdiri sejak tahun 1972. Yaudah, sekedar itu aja, sekedar ngapal gitu. Salahnya disini adalah, lo ngapal. Padahal, ada hal-hal yang lebih penting yang bisa lo kasih tahu kepada HR-nya. Contohnya, waktu gue ditanya sama HR yang interview gue waktu gue mau lamar kerja dulu, gue inget banget dia bilang kayak gini, coba apa yang ngomong-ngomongin tentang perusahaan ini. Terus gue bilang sama dia, terus terang pak, kalau misalnya saya ditanyain tentang teori tikli, perusahaan ini berdiri sejak kapan, pendirinya siapa, dan lain-lain, saya harus lihat Google. Tapi saya bisa kasih tahu bapak, tentang perusahaan ini jualan apa, perusahaan ini pesaingnya siapa, perusahaan ini customernya siapa, ranking perusahaan ini di market itu seperti apa, bahkan saya bisa kasih tahu, secara bursa efek, keuangan perusahaan ini seperti apa. Ditambah lagi pak, saya juga bisa kasih tahu ke bapak tentang, oh perusahaan ini hutangnya dibandingkan dengan asetnya itu seperti apa. Karena gue memang pernah belajar dulu tentang baca laporan keuangan saham, kayak def equity ratio, earning per share, macem-macem lah, macem-macem itu. Nah, lo harusnya kasih tahu yang lebih, menarik. Karena si HR-nya pasti bilang, wah gila nih, nih orang bisa tahu hal-hal yang seperti ini. Waktu gue interview di pekerjaan gue, sampai si HR-nya ngomongin juga, ya gue juga nggak tahu sih ini perusahaannya, ini berdari kapan nih, ya gue juga harus lihat Google sih. Yaudah nggak apa-apa, nggak usah yang itu, katanya kayak gitu. Gue kasih 4 hal yang harus lo ketahuin pada saat, lo ditanya, apa yang lo tahu tentang perusahaan ini. Yang pertama adalah perusahaan ini jualannya apa, pesaingnya siapa, CEO-nya siapa, dan yang keempat adalah customer-nya siapa. Nah, lo coba jelasin hal-hal seperti itu. Itu lebih praktikal dan lebih strategik. Yang keempat ini, gue awalnya nggak yakin sih, ada orang yang nggak pernah belajar tentang interview HR. Tapi ternyata di luaran saya, di luaran saya, di luar sana tuh banyak banget, dia mikir bahwa, oh interview HR-D itu sama kayak psikotest. Jadi ya gue nggak harus belajar, gue nggak harus pelajarin cara menjawabnya, gue nggak harus pelajarin soalnya, ya gue dateng aja, yang penting gue fresh, abis itu gue kerjain sesuai sama gue. Nggak, nggak gitu. Lalu harus sadar bahwa menjawab pertanyaan interview itu adalah skill yang bisa dipelajarin. Bukan semata-mata lo brojol, lahir terus lo bisa interview, kan nggak kayak gitu. Bukan semata-mata lo TK, SDSMP, lahir langsung belajar interview. Kan interview itu nggak diajarin di kuliahan. Gue yakin sih ya, yang nonton video ini sih bukan orang seperti itu, karena kan lo pasti lagi nyari-nyari informasi tentang interview-interview nih. Tapi pastiin kalau misalnya ada teman atau keluarga yang masih skeptis kayak, ah gue nggak perlu belajar interview HR lah, yaudah gue dateng-dateng aja ke psikotest, lo kasih tau lo harus belajar. Kalau misalnya bingung belajarnya di mana, lo bisa cek video gue disini atau disini gue nggak tau, 6 pertanyaan jebakan interview HR. Nah disitu gue kupas habis pertanyaan-pertanyaan yang sifat jebakan dari HR, plus cara jawabnya. Check it out. Nah selanjutnya juga ini penting banget, prosedur administrasi CV. Eh, prosedur administrasi HR. Nah administrasi itu maksudnya gimana? Itu adalah kayak semacam sistem atau etika kita dalam memberikan lamaran. Nah misalnya kayak, gimana caranya kita menulis email untuk lamaran, gimana cara menulis surat lamaran, gimana cara menyusun berkas-berkas yang lo lamar ke HR, gimana cara kirimnya. Sampai kayak, lo kirim email tuh bolehnya jam berapa ke HR, dan nggak bolehnya jam berapa. Masih banyak banget orang-orang di luar sana, kalau misalnya gue tanya temen gue yang HR juga, ngirimin email itu jam 1 malem. Itu nggak meaning banget. Si HR pada saat ngeliat, waduh gue dikirim email jam 1 malem, tuh langsung kayak udah ill feel kayak gitu loh. Makanya lo harus banget belajar kayak gitu. Terus juga lo harus belajar tentang caranya buat CV. Gue pernah ngeliat, dan pernah diceritain sama temen gue, punya pengalaman yang sama juga, dibilang bahwa ada orang yang ngirim lamaran, ngirim CV-nya itu di body email. Jadi lo ceritain tuh perjalanan hidup lo, di body email. Ya, body email itu yang di isinya itu loh, di email kan ada tu-nya siapa, from siapa, subject-nya siapa, cc-siapa, bcc siapa, baru body email. Dia tulis CV-nya literally di situ. Bahkan ada lagi yang lebih parah, udah dia nulis CV-nya di situ, dia kasih garis, dia curhat. Pak, tolong pak, saya udah ngelamar ke 200 perusahaan, tapi belum diterima-terima. Pak, tolong pak, saya lagi membutuhkan duit. Chris dong, jangan kayak gitu dong. Lies banget, jangan kayak gitu dong. Lo harus tau banget gimana cara membuat CV yang benar. Lo bisa banget pelajarin cara membuat CV yang benar ini, di video yang udah pernah gue buat, cara membuat CV yang benar dan profesional. Lo bisa cek di kart di atas. Dan itu mind-blowing, dan gue akan kasih template CV gratis kepada lo, kalau misalnya lo komen, sesuai dengan instruksi yang di atas. Cek ya. Cek. Nah, yang terakhir, ini yang paling penting kalau menurut gue ya. Semua informasi lo udah dapatkan. Semua informasi sudah lo pelajarin. Dari mulai awal ya, tadi posisi yang lo mau. Terus abis itu adalah industri yang lo mau. Terus abis itu tentang perusahaannya ini tentang apa. Lo udah pelajarin tentang pertanyaan interview. Terus abis itu lo udah membelajarin prosedur administrasi melamar pekerjaan. Tapi lo kurang satu ini. Yaitu adalah Do. Act. Fakta non verbal. Do. Lakukan interview. Kalau gue sih waktu dulu, gue kan punya satu perusahaan konsultan yang benar-benar gue tuju tuh waktu itu tuh. Nah, gue tau nih dia rekrutnya itu belum ini ya, belum buka gitu loh. Nah, apa yang gue lakukan? Gue tau bahwa skill interview itu, skill menjawab interview itu tuh ibarat kata kayak kita main basket. Kita harus melemesin dulu otot-otot interview kita. Nah, maka dari itu, sebelum gue masuk ke perusahaan yang memang gue pengen tuju, sebelumnya gue ngelamar-ngelamar lagi di perusahaan-perusahaan yang memang gak gue pengen tujuin. Mungkin kalau misalnya orang yang kerja di HR tuh kayak bakalan ini ya, bakalan gak suka sama cara gue ini ya, tapi ini it works, karena ini buat latihan lo. Jadi lo kalau misalnya ada pengumuman interview, ikut. Pengumuman interview, ikut. Pengumuman interview, ikut. Biar apa? Biar lo bisa latihan ngomong. Karena semakin sering lo interview, itu lo akan lebih lemes. Dan lo akan gak deg-degan dan lebih pede. Karena lo udah biasa. So, lo harus sering-sering interview. Ada lowongan lamar, ada lowongan lamar, ada lowongan lamar. Kalau seandain lo diterima gimana? Ya udah, bilang. Saya udah terima di perusahaan lain. Kayak gitu aja. Yang penting buat latihan. Thank you banyak udah nontonin video gue. Mudah-mudahan ini bisa ngasih manfaat kepada teman-teman. Dan please banget kalau misalnya teman-teman punya kerabat, saudara, atau teman. Gue gak tau perbedaan kerabat sama teman. Gue harus cari nanti. Please banget di-share. Biar kita sama-sama bisa nabung pahala. So, go good. Kalau misalnya lo mendapatkan manfaat dari video ini, atau mendapatkan value dari video ini, please like, comment, and subscribe. Commentnya seperti yang gue minta tadi. Dan satu lagi gue minta tolong buat nyalain notification button di sebelah tombol subscribe. Gambarnya ada lonceng kayak gitu loh. Nih, kayak gitu nih. Biar apa lo nyalain notification-nya? Biar kalau misalnya gue upload video ke YouTube tentang self-development, atau tentang cara membuat content creator di social media, dan itu pasti lo butuhkan, lo bisa langsung ternotif. Lo langsung bisa nonton. Gue yakin lo butuh video-video semacam ini. So, thank you banyak gue, Ogut. Salam sejahtera. Dan sampai jumpa di the next episode of Deep Talk. Self-development muda cuma sekali, nama acara Deep Talk. So, thank you banyak. Dan terakhir, moto muda cuma sekali. Karena kita, nggak tambah muda. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax